Lekap hemat dan terpercaya Tobaku untuk Anda Anjokasya Tobikers Saya Adrian dari Ahal Kulinary Shop Hari ini saya akan bikin Kimchi Bogumbap Atau kimchi fried rice Sudah pernah coba belum? Ini nih penampakannya Yuk kita mulai masak Untuk bahan-bahannya nanti Tobikers bisa cek detailnya di description box Pertama kita mau prepare sayurannya dulu Kita potong bawang-bawang baik Kecil-kecil aja Kita juga bawang putih Kita mau jincang Geprek dulu Kita pakai 2 siung aja cukup Untuk nasi sekitar 300 gr Terus kita juga pakai bawang prey Ini diiris sedikit agak tebal Supaya nanti warnanya bagus Ada hijau-hijaunya Terus karena kita mau bikinnya kimchi fried rice Ini kita sudah ada kimchi Kurang lebih beratnya sekitar 150 gram Nah ini kita mau iris halus Seperti penggantinya kubis Kalau di nasi goreng Indo Nah untuk lauknya kita mau pakai Filet paha ayam Kita potong kotak-kotak kecil aja Biar nanti matangnya lebih gampang Jadi ini kita potong panjang-panjang dulu Terus kita potong kotak kecil Terus jangan lupa untuk kimchi fried rice hari ini Saya mau tambahkan 1 butir telur Nah ini biasanya kalau kimchi fried rice Tidak pakai telur Cuma kali ini saya mau tambahkan telur Kita pakai 1 butir Kita kocok Oke yang terakhir kita potong daun bawang Untuk nanti taburan di atasnya Oke bahan-bahannya sudah ready semua Kita tinggal langsung mulai masak Kita panaskan pannya dulu Nah untuk masak nasi goreng Usahakan selalu gunakan Api yang besar dan panas yang tinggi Supaya nanti nasinya tidak lengket Sama supaya Dia lebih keluar aroma harumnya Nah untuk nasi putih yang dipakai ini Lebih baik kalau kita pakai nasi putih yang Sisa kemarin Jadi sisa kemarin Terus kita kulkas Nah nanti lebih memudahkan untuk masak Lebih gampang terpecah nasinya Kita masukkan sedikit minyak Ini sudah panas Kita bisa mulai masukkan bawang bombay Sama bawang putihnya Nah kalau sudah mulai harum Mulai keluar aromanya Kita bisa masukkan bawang bre Kita masak terus sampai mulai harum Mulai matang Bisa tambahkan sedikit minyak Nah kalau dia sudah mulai sedikit kecoklatan Boleh ditambahkan telur Langsung kita aduk Nah kita masak sampai telurnya mulai matang Menggumpal Kita masukkan ayam Nah kita masak sampai ayamnya 3 per 4 matang Nanti kita masukkan kimchi Yang sudah dipotong-potong tadi Jadi kita tetap nambahin pakai kimchi Nanti kita juga pakai air kimchi Jadi nanti dia itu Lebih kerasa strong Rasa kimchi-nya Nah ini ayamnya sudah mulai matang Kita masukkan kimchi Nah kita mau masak sampai aromanya keluar Nah ini aroma kimchi-nya sudah mulai keluar Pedas Kita mau sampai kimchi-nya sedikit kering Agak kering Biar tidak terlalu basah Nah ini kita siapkan nasinya Sedikit dipecah-pecah Nah ini apinya tetap api besar terus dari tadi Jadi jangan dikecilin Kalau dikecilin Kalau kita pakai wajannya yang tidak teflon Bahannya seperti ini Nanti dia malah lengket Justru kalau kita pakai api besar terus Dia malah tidak lengket Nah ini kalau sudah kita bisa masukkan nasinya Setelah nasi masuk kita bisa tambahkan sedikit air kimchi-nya Jadi ini kimchi yang biasanya kalau kita beli Nanti tinggal diperas kita ambil airnya Kita masukkan sedikit Terus kita kasih sedikit kecap asin Merica Kita pakai mili merica bubuk Sedikit Lalu kalau tau baker suka yang lebih pedas Kita bisa tambahkan bubuk cabai Nah ini kita pakai mili bubuk cabai juga Kita masukkan Nah jangan lupa juga tambahkan sedikit gojujang Sekitar 1,5 sampai 2 sendok makan Ini saya pakai 1,5 dulu Kita cek warnanya nanti kalau sudah bagus Kita tidak perlu tambahkan lagi Nah ini kita aduk rata Nah kita untuk balancekan rasanya Karena tadi kan gojujang itu pedas Ada bubuk cabai, kimchi Kita mau tambahkan sedikit gula Oke kita aduk rata lagi Kita mau masak sampai semuanya meresap Nasinya sampai sedikit kering Karena tadi kan kita tambahkan aja air kimchi juga Nah kita tambahkan sedikit garam Gula Sedikit kecap asin lagi Dan merica bubuk Nah ini kita aduk rata lagi Nah ini kita tinggal masak sebentar lagi Ini aromanya sudah mulai keluar Sudah mulai sedikit ada kering-keringnya Nah itu kita kerik Karena itu yang buat rasanya dia jadi enak Nah terakhir kita mau masukkan minyak wijen Pakai sedikit aja Sekitar 1 sendok teh Dan irisan daun bawang Nah ini kita aduk sebentar Nah ini kita tinggal plating nasi gorengnya Kita pakai kotakku lunchbox Ini bisa jadi ide bisnis nanti Ikannya bisa diganti ayam, daging Atau mungkin seafood bisa Nah kalau udah kita mau taburin pakai sedikit rumput laut Atau nori yang sudah kita iris tipis-tipis Kita tinggal taburi Ini kita pakai biji wijen yang sudah disangrai Jadi lebih harum aromanya Yang terakhir kita tinggal taruh Telur mata sapi yang sudah disiapkan tadi Nah kimchi fried rice-nya sudah jadi Gampang kan tau bakers? Tinggal ikutin step-stepnya ya Jangan lupa klik like, subscribe, dan follow IG kita ya See you on the next video And happy cooking! Mantap!